MOMO SUGIKU Halo semua kembali lagi bersama saya momos hari ini saya akan memberikan kalian sebuah tips dan tools ya jadi seperti alat atau ya alat ini berupa Excel juga tapi ini sangat-sangat berguna ya menurut saya tips yang pertama adalah kalian itu gimana caranya ngasilin uang cara ngasilin gold ya tanpa kalian ini harus nge-refine barang ataupun kalian farming ya kalian cuma bisa beli barang terus nanti bisa kalian jual lagi yang pastinya barang setengah jadi itu yang pertama ya dan yang kedua itu tips dimana kalian ini bisa ngelakuin perhitungan supaya kalian tahu itu barang yang worth it dijual itu apa barang yang pertama yang kalian jual ini worth it gak untuk dijual atau kalian pakai itu semua tergantung harga juga ya dan disini tips yang saya akan berikan kalian itu langsung ada di dalam tools ya kalian bisa pakai toolsnya atau Excel sekarang masih berupa Excel belum saya bikinkan aplikasi tapi untuk sementara sangat-sangat mudah ya untuk dipakai ya kalian saya yakin beberapa dari kalian yang biasanya beli-beli barang di market ataupun jualan di market kalian bisa pakai kalkulator biasa terus kalian hitung-hitung sendiri cuma disini saya sudah kemas jadi kalian lebih gampang ya untuk kalkulasinya untuk ngisinya kita akan langsung cek aja ya oke jadi ini ya jadi ini seperti ini kurang lebih Excelnya kalian gak usah bingung ini karena memang kelihatan banyak banget kotak ya jadi bingung ya enggak kalian gak perlu bingung saya akan jelaskan satu-satu tapi kalian jangan skip ya kalau kalian skip kalian gak bisa tahu nanti ya jelasnya seperti apa oke kita akan bahas dulu box yang pertama box yang pertama itu ini ya kalian jangan bingung kita akan bahas dulu box yang pertama ini yang kedua oke ini yang ketiga kita akan mulai dulu dari yang pertama ya oke ini yang pertama ini kalian bisa lihat ini adalah kotak dimana kita itu harus update sendiri harganya contoh nih ya kalian bisa langsung update disini resin juniper 21 harga yang sekarang ya 32 ini kalian update-update sendiri sesuai harga pasar contoh harga aluminium ore 20 nah setelah kalian update yang disini nanti ini harga barang setengah jadinya akan langsung auto update ya karena ini udah ada rumusnya kalian tinggal contoh ini resin saya ganti contoh ya 30 gitu kan kalian lihat yang sebelah kanan sini begitu saya enter nah dia langsung otomatis ngitungin kalian itu berapa jumlah harga 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 har Jadi ini yang tabel-tabel yang kedua ini adalah tabel barang setengah jadi Saya ambil contoh, kita ambil contoh dulu papan kayu lapis Papan kayu lapis ini, kalian kalau misalkan mau craft Itu butuh 4 barang ini Yang 2 hijau, yang 2 biru Oke, saya sudah taruh di sini Dan ini harga yang di sini Harga yang di sini itu representasi dari harga yang kalian update terus ya Dia akan otomatis ke sini Dan dia akan lihatkan itu total kalau kalian misalkan beli mentahan Terus kalian craft, itu dapat harga berapa ya Oke, contoh di sini resin 30 Dia akan langsung masuk ke sini, dia akan totalnya Seperti ini ya Nah, total jualan kalian itu harusnya 3.18 Kalian kalau nggak mau rugi, bahasanya seperti itu ya Total kalian itu kalau misalkan di atas 3.18 Ya, kita ngomong kita profit gitu ya Kalau misalkan kita Misalkan kita cuma beli ini ya Saya nggak refine ini ya Contoh aja, saya nggak refine barang Kalau misalkan di market harga papan kayu lapis 338 Itu berarti kan kalian profit ya Kalian bisa jual 338 terus akhirnya kalian profit Nah, kalian kalau udah mau lihat profitnya di sini ya Kita papan kayu lapis dulu ya ingatnya Nah, ini udah ada kesimpulan di sini Ini tabel yang terakhir adalah tabel kesimpulannya Apakah kalian itu selisihnya hijau atau merah Kalian bisa lihat di sini contohnya Kalau yang hijau ini berarti kesimpulannya Ini akan otomatis keluar ya Kalau yang hijau Kalian berarti ada penjelasan di sini Craft for sale Atau kalian maksudnya adalah Kalian crafting untuk jualan itu kalian cuan ya Kalian profit ya Atau kalian craft untuk kebutuhan sendiri Karena harga di market itu 338 ya Kalian sedangkan kalian craft sendiri itu Cuma makan uang 318 ya Jadi kalian profit ya istilahnya Entah kalian mau pakai atau entah kalian mau jual Itu seperti itu ya Nah, kita akan langsung bahas contoh nih Ini contoh aja Ini harga saya ngabur ya Saya ngabur, kalian nanti bisa update sendiri Saya ngambil contoh nih Kalian butuh banget aloy keras gitu kan Kalian butuh banget aloy keras Terus kalian udah masukin data di sini Sesuai market ya Kalian udah masukin Terus hasil yang terakhir di sini Merah ya Bar-nya ini merah Kalian bisa lihat Kalau bar-nya merah ini Kesimpulannya adalah Jangan di craft Ya Karena kalian rugi banget Kalau kalian nge-craft Mending kalian langsung beli jadi aja di market Kalian harus paham ya Jadi kayak Mending saya beli aja langsung di market Daripada saya craft lagi Atau saya refine barang saya Untuk nge-craft aloy keras ya Karena harga aloy kerasnya Di market itu bener-bener murah ya Kayak gitu ya Seperti itu ya Penjelasannya adalah Jangan di craft Eh, sorry Penjelasannya jangan di craft Atau beli aja di market Kalau kalian butuh ya Buy for needs ya Kalau kalian butuh Siapa tau kalian ini Butuh aloy keras Kalian pengen Bikin apalah Nggak tahu senjata kah Atau apa seperti itu ya Oke Jadi tipsnya adalah Setelah kalian update harga di sini Ingat ya Setelah kalian update harga market running sekarang Kalian itu langsung ke bawah Lihat tabel yang ini Nah, di tabel yang ini itu menunjukkan Profit kalian paling tinggi itu yang mana Contoh kita ngambil di sini Kain serat kimia ini Adalah profit tertinggi ya Barnya paling tinggi Terus isinya 53 gold Dengan kalian Ini ya Dengan kalian cuma beli barang mentahnya di market Alu, or, white flux, citrine, dan white flux fiber Kalian cuma beli barang mentahnya aja Terus kalian craft jadi kain serat kimia Kalian bisa cuan 53 gold per jualan ya Yang penting kalian sudah update ya Kalian ingat kalian harus update dulu Baru kalian nanti kelihatan cuannya berapa ya Ada tips yang kedua Tips yang kedua adalah Kalian bisa lihat sini Tipsnya adalah Gunakan refine untuk harga tertinggi Ini contoh Refine kalian ini masih ada Oke Kalian masih ada refine Terus kalian mau pakai Gunakan di harga tertinggi Yang maksudnya Contoh kalian lihat ini ya Dua hijau dan dua biru ya Contoh nih Alu, or Kalian lihat bar hijaunya ini kan pendek ya Yang white flux citrine ini Bar hijaunya penuh Jadi gunakan refine kalian itu disini Jadi kalian pakai refine kalian di white flux citr Alu, ornya kalian beli aja di market Maksudnya seperti itu Jadi kenapa saya bilang seperti itu Karena refine kalian dibatasin Dengan cara seperti itu Akhirnya Jumlah yang kalian bisa craft kain serat kimia ini Nanti jadi banyak ya Tapi yang pasti kalian butuh gold ya Kalian butuh modal ya Oke Jadi Kurang lebih toolsnya seperti itu Saya tahu kalian mungkin bingung ya Untuk awal ya Lihat tabel-tabel seperti itu Mungkin ada yang bingung Mungkin ada yang langsung nangkep Maksudnya seperti apa Cuma saya sih menyarankan kalian gini ya Saya jujur ini ya Saya jujur pribadi Sejak saya pakai tools yang saya bikin ini Saya itu bisa malah jualan Jualan itu maksimum profit Itu yang pertama Yang kedua Saya gak perlu repot-repot lagi ya Buka kalkulator Ngecekin Ini harga berapa Ini saya jualan gak Atau Ini contohnya ya Saya mau bikin kit perbaikan Kalian tahu ya Untuk durasi Apa Durability senjata kalian kan Waktu saya mau bikin durability ini Saya lihat di market ini Saya beli gak ya Atau saya craft sendiri ya Kok yang mana yang untung ya Atau jangan-jangan Kalau saya beli Saya lebih untung Daripada saya craft Misalkan seperti itu ya Akhirnya Karena ada tabel Yang saya sudah bikin itu tadi Saya bisa ngambil keputusan Yang gampang banget Wah ternyata hari ini Mending saya crafting aja Contoh kayak gitu ya Atau hari ini harganya Wah mending hari ini Saya ini beli aja di market ini Lebih murah di market Orang buang harganya ya Daripada saya harus crafting lagi ya Contoh seperti itu ya Jadi untuk pertama kali Kalian pasti nanti agak bingung Tapi kalian kalau udah coba Kalian udah coba Itu udah gampang ya Udah gampang banget Kalian bisa langsung praktekin Dengan perhitungan yang tepat juga Kalian bisa juga ngambil profit Kalian tanpa harus refine ya Kalian cuma beli barang mentahnya aja Beli barang mentahnya aja Terus tinggal kalian craft aja Terus kalian langsung jual aja ya Jadi barang setengah jadi Itu juga ada profitnya ya Tapi kalian ingat ya Profit dari penjualan kalian yang tadi Di tabel tadi Belum termasuk potongan 8% ya Karena kalian kalau jualan di market Selalu kena potongan 8% Dari hasil jualan kalian Oke Saya nggak panjang lebar aja Di sini saya hanya memberikan tips itu Untuk jualan di market Ya saya nggak ngerti ya Saya nggak ngerti apakah kalian bakal banyak pakai tools tersebut Saya akan lihat Kalau memang banyak ya Nanti kita akan bikin jadi sebuah aplikasi ya Biar enak aja ya dipakai Jadi nggak perlu buka-buka Excel ya Jadi kita bikinkan aplikasi yang gampang aja ya Itu aja ya mungkin dari saya ya Thank you yang udah nonton sampai akhir Jangan lupa ya di like dan di subscribe Karena banyak yang Yang kemarin Nonton tapi lupa di subscribe mungkin ya Oke mungkin itu aja dari saya Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya Dan sampai jumpa di video berikutnya Dadah